Sekira tanggal 7 Juni, ini juga kasus yang terkait pengancaman, adanya pengancaman yang dialami oleh saudari R.Y. alias R.R. Ya, beliau membuat laporan di tanggal 7 Juni karena saudari R.Y. menerima ancaman melalui media elektronik bahwa akan disebarkan foto atau video pribadi milik korban ke media sosial. Jika korban tidak memberikan sejumlah uang, antara lain yang disebutkan oleh terlapor ini adalah Rp.300.000.000 dan disebutkan nomor keningnya disitu, di ancamannya. Ke nomor kening atas nama Jeki, yang sedang didalami oleh Subdit Sibar, kasus ini. Ya, hari ini saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi. Dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya. Dan bukan ke saya saja, tapi ada di beberapa pihak, kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi penang imbas. Ya, saya berharap tim penyidik bisa menemukan pelakunya di Polda Metro Jaya Cyber ini. Karena memang penggunaan sosial media sekarang memang sudah semakin melebar ya. Jadi kita takutnya disalahgunakan, bukan digunakan yang untuk hal yang positif. Itu saja. Selebihnya kita serahkan ke pihak penyidik dan polisi saja, karena bukti dan lain-lainnya sudah saya serahkan juga ke sana. Mbak Tepuk, sudah berapa lama mbak dapat ancamannya mbak? Selama lima hari terakhir. Mbak Tepuk, kondonya ya semuanya semuanya semuanya, orangnya cepat. Biar kemana-mana sih mbak? Nanti diupdate lagi sama pihak penyidik. Mbak Tepuk, kondonya apa? Mbak Ria Rijis diperas berapa mbak? Terima kasih mbak.